Intro Menindaklanjuti aksi UNTRAS pada pekan lalu, unsur masyarakat dari RW01 Pesisir Selatan Panjunan Kota Cirebon dipertemukan dengan PT TJSE, Pelindo maupun KSOP yang difasilitasi oleh DPRD Kota Cirebon serta dihadiri PJSEGDA dan sejumlah unsur SKPD pada Senin pagi. Pemilik PT TJSE mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan perwakilan DPRD hari ini terdapat perbedaan pendapat mengenai keberlanjutan operasional perusahaan. Dari 10 RW di Panjunan, 9 RW mendukung kelanjutan operasi, sementara 1 RW menolak. Dari masalah itu pihak yang akan menyerahkan keputusan sepenuhnya ke DPRD dan pemerintah. Dimana kami sebagai perusahaan itu pasti pernah terlepas derlin. Sementara pihak RW01 mengaku hasil audiensi rencananya, DPRD akan menyampaikan rekomendasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK serta ke Kementerian Perhubungan untuk bisa membantu penanganan masalah stok pil batu bara PT TJSE di pelabuhan agar ditutup demi kesehatan. Kesimpulan terapet di DPRD itu ada dua kesimpulan. Yang pertama, DPRD akan merekomendasi menutup stokvel yang ada di pelabuhan serpon ke wali kota. Kemudian yang kedua, DPRD juga akan melayangkan sulat atau merekomendasi lagi ke KLH dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menutup stokvel batu bara. Tentu-tentu kami tercapai tinggal untuk membuktikan baik dari KSOP, Pelindo, Seyogyanya untuk bisa komitmen secara bersama sehingga masyarakat pesisir tidak ada luka lagi. Yang sekarang-sekarang ini sudah banyak melukai, mencidrai hati warga masyarakat R01 pesisir. Kami berharap sekali kepada pihak-pihak pemangku kebijakan. Untuk menjaga kondusivitas sementara ini, pihak PT TJSE dibinta menghentikan sementara aktivitasnya sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat sebagai tindak lanjut ke depannya. Usen Zadran, RCTV, CIRBOL